selamat menikmati Android jadi iOS nah baiklah di video kali ini disini itu aku bakal mengupdate whatsapp yang mb whatsapp khususnya ke versi yang paling terbaru ya guys nah dan disini itu aku bakal ngasih tau dulu kalau misalkan yang versi terbaru itu ada fitur apa aja sih gitu yang harus kita ketahui oke untuk itu kita simak aja videonya sampai habis ya guys supaya kita bisa tau fitur terbaru yang ada di mb whatsapp ini nah dan di depannya itu biasanya udah ada keterangannya kalau misalkan ini tuh ada versi apa aja dan disini diantaranya itu ada reaction tapi reactionnya kita tuh bisa menggunakan emoji yang lainnya ya kalian bisa gunain tanda plus yang tadi biasanya kan cuma ada beberapa emoji doang kalau sekarang tuh enggak jadi kita itu bisa menggunakan semua emoji yang ada di tampilan mb whatsapp kita dan disini selanjutnya juga udah ada versi yang terbaru kalian bisa lihat ini dia jadi kalian tuh gak usah tanya-tanya lagi kapan ada emoji yang versi terbaru di whatsapp mb whatsapp ini karena sudah ada guys ini dia kalian bisa langsung scroll aja ke bawah ya nah ini untuk yang reaction tadi yang aku tadi bilang gitu ke ke apa teman-teman itu nah kalau misalkan kayak gini kalian bisa lihat nah itu dia reactionnya jadi kita tuh bisa memilih emoji yang mana aja yang pengen kalian gunain dan ini lucu banget ya kalau kalian pengen reaction ke teman kalian nah baiklah dan disini juga kalian bisa lihat di tampilannya yang status kayak gitu ini masih kayak biasanya bisa nge-save kayak gitu nah ini kemudian untuk titik tinggal yang di atas itu kalian bisa menghubungi langsung orang yang bikin story ya atau snap gitu oke dan selain itu juga disini kalian tinggal klik yang atas aja kalau misalkan mau hanya kalian aja yang apa pengaturan story ya nah dan disini juga ini titik tiga yang di atas juga kalian kalau misalkan mau langsung chat ke nomor nah ini untuk mengubah tema ataupun terakhir dilihat kalian juga bisa mengatur disini kalau misalkan disini nih kalian pengen temanya yang dark ataupun yang white kayak gitu yang kelihatan ini juga bisa banget dan rekomendasi banget nih buat kita cobain ya nah ini aku bakal kembali lagi aku tuh pengen versi yang kayak white gitu atau putih ya tapi aku tuh gak terlalu suka terlalu cerah gitu loh guys nah ini kita langsung buka aja ini dia nah tampilannya beneran mirip banget kayak di ayas ya nah ini oke selain itu juga aku udah kasih tau ada dua versi aku ubah lagi aja ke yang gelap nah kalian bisa lihat karena menurutku ini lebih enak aja kayak gitu nah dan di pengaturannya juga masih banyak nih hal-hal lain yang bisa kalian ubah atau kalian atur di mb whatsapp ini ya karena ini yang versi terbaru banget guys dan menurutku ini versinya tuh lebih kayak agak kelihatan kecil gitu ya di tampilannya tapi bagus gitu loh jadi kalian wajib banget sih untuk update ya nah dan disini untuk di pengaturan yang lainnya kalian juga bisa ubah-ubah sesuai dengan selera kalian pokoknya karena mb whatsapp ini sangat rekomendasi dan ini aku pengen ngasih tau untuk cara downloadnya untuk klien downloadnya aku taruh di description box dan ini dia kalian bisa langsung download aja yang aku pake ini adalah versi yang clone jadi aku tuh bisa menggunakan dua whatsapp sekaligus satunya original satunya biasa ya kalau kalian mau yang unclone kalian bisa langsung komen aja biar aku bikinin videonya nah kalau misalkan udah kayak gitu disini tuh aku gak bakal login lagi ya guys nah aku bakal langsung buka aja setelah itu langsung extra aja kalian langsung masukin aja itu ke file mana aja yang pengen kalian extra oke kalau misalkan kayak udah beres kalian udah meng-extra kayak gitu tinggal kita tunggu aja untuk berapa saat ya guys dan disini kalian tuh harus memasukkan sandinya sandinya kalian langsung ikutin aja apa yang aku tulisin oke spasi bank kayak gitu setelah misalkan udah kita klik yang oke setelah itu nanti tuh bakal lagi proses kayak gitu tinggal kita langsung buka aja untuk filenya dan ini dia aku versi yang clone ya sekali lagi klonnya kita langsung klik aja yang install dan setelah itu kita tinggal tunggu aja sampai proses penginstalan berangsung kayak gitu ya guys oke disini lagi kayak menginstal kayak gitu dan ini tuh gak perlu hapus yang original ya dan gak perlu login kayak awal karena ini cuma update oke kalau misalkan kalian gak update itu kayak proses dari awal masukin nomor hp dan lain-lainnya ya karena aku cuma update jadi gak usah masukin nah kayak gini langsung otomatis masuk ke tampilan laptop aku tapi dengan versi yang lebih baru gitu oke kalau misalkan udah selesai kayak gitu tinggal kita langsung klik aja yang buka dan langsung berhasil kayak gitu ya guys ini dia pokoknya kayak gitu dan selamat mencoba ya nah dan itulah dia tadi tutorialnya guys semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga ya untuk kalian untuk tinggalkan like, komen dan subscribe juga ya dan untuk itu aku akhirnya bersih boku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan selamat menikmati